Prabowo Setianto bersama semua jajaranya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia Tidak ada lagi dari Dan saya minta Jangan kau jadi pemimpin, jangan kau jadi korup kau Jangan kau jadati bangsa ini Jangan kau jadati, pejuang-pejuang kita Tau, saya tegakkan bagaimana Tolong-tolong Teri trakor beli contoh, contoh, contoh Kita mau jadati korupsi, jangan kita jadi koruptor Kau yang jadi tubernur nanti, kau jadi bupati Jadi bupati yang baik Jadi gubernur yang baik Jadi wakum yang amanah Semakin kau berjuang untuk rakyat Semakin kau yang disipai Rakyat kita Tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om swastiastu Namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera Untuk kita semua Barusan kita menyimak Pidato singkat Dari Bapak Presiden Prabowo Subianto Saya sangat yakin dan percaya Para koruptor saat ini Pasti Tidur malamnya tidak nyaman Mendengar pidato dari Bapak Prabowo Subianto Yang akan memberantas Semua para koruptor Yang ada di bangsa ini Di depan kader partai Gerindra Prabowo menegaskan Bahwa Gerindra Harus menjadi contoh yang baik Jangan pernah korup Beliau mengingatkan kepada semua pejabat Entah itu sebagai gubernur Entah itu sebagai bupati Entah itu sebagai anggota Dewan Dan lain sebagainya Semua kader partainya Dikasih Peringatan keras Agar jangan coba-coba Untuk korup Inilah Yang saya suka Dari Bapak Prabowo Subianto Harapan saya bahwa Apa yang dikatakan Oleh Bapak Prabowo Subianto Dalam cuplikan video tadi Bisa menjadi Kisah nyata Di negara kesatuan Republik Indonesia ini Untuk memberangus Untuk memberantas Semua para pejabat Ataupun Semua orang yang punya kepentingan Yang biasa melakukan Korupsi Uang-uang rakyat ini Ayo Bapak Prabowo Bidatomo ini Sangat Menggelegar Bidatomo ini Sudah dengar Oleh seluruh Rakyat Indonesia Dan kami Dan kami sebagai rakyat Pastinya akan menunggu Aksi-aksi nyata Yang akan dilakukan Oleh seorang Presiden Prabowo Subianto Untuk memberantas Semua para koruptor Yang ada di bangsa ini Dan bila perlu Para koruptor itu Harus Dieksekusi mati Semua harta dan kekayaan mereka Harus diambil Dan pelakunya Harus Dieksekusi mati Itu adalah Harapan dari kami Yang rakyat jelata ini Ketika mendengar Pidato Dari Bapak Presiden Prabowo Yang memberikan Penegasan-penegasan Kepada Kader Partai Gerindra itu Mari Kita simak lagi Cuplikan video berikut ini Ini saya minta Menteri 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 sekarang Manyak kita Lebih berani Manyak kita Lebih Tidak ada berat Untuk Memberi pelayanan Yang terbaik Jangan rakyat Kalau saudara tidak puas Dengan jalan-jalan Di bawah Anda Lakukan Sesudara kita Itu banyak Orang yang Tidak ada orang Di sini Yang kebal Yang tidak patuh Tidak bekerja Karena semua Harta dan negara Dan rakyat Sudara saya Beri pemenangan Coba Sudara Suruh tinggal di rumahnya Dari bagian yang suka Wah ternyata selama ini Kita di prank guys Ternyata gemai Boi Pak Prabowo Hanyalah settingan Ataupun gimmick Begini simpat asli Pak Prabowo Kalian dengarkan Makanan bergizi Untuk anak-anak Dan ibu hamil Adalah strategik Siapapun yang Mendukung program ini Silahkan keluar Wah gila sih Gacor Wah Menjala jurnalku Nah ini dia Friends Ini dia yang cari-cari Seorang pemimpin yang Tegas Udah paling bener nih Gak bisa nih Pejabat kita SDM kita Dilempein Harus begini Sekalian Pak Sakan hukuman mati Untuk arah koruptor Sidang perdana kabinet Aja begini nih Apa gak gigit Cari lo pejabat Pejabat yang Pemalas Yang gak bisa kerja Lo kira jadi pejabat Enak-enak Dapat gaji yang tinggi Enak-enak itu Libas Pak Kita dukung Pak Kalian lihat lagi nih Video ini Wah semoga Negara kita semakin maju Ya guys ya Amin Ya Rupal Tidak ada orang Disini yang Kebang Yang tidak Partuh Tidak bekerja Keras untuk Bangsa dan negara Dan rakyat Sudah gak saya Beri wawanan Copas Sudah 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 tinggal di rumah Daripada Bikin Subhani Kemudian Program makan bergizi Untuk Siapkan Segera kita mulai Bergerak Cepat Tepat sasaran Terhubur Tapi Jangan Takut Dengan kesulitan Saya masih mendengar Beberapa Tumpuk Meragukan Kemampuan kita Terlaksanakan itu Saya tidak katakan Bahwa ini bisa selesai Dalam satu minggu Dua minggu Atau tiga bulan Tidak ada diantara kita Yang punya Tongkat Nabi Sulaiman Tapi kita Bisa berhitung Kita bisa Mengelola Kita bisa Alokasi dana Kita bisa Kerahkan Sumber daya Dan kita Akan Mencapai target Yang kita tentukan Saya Aku yakin Saya pertaruhkan Saya pertaruhkan Kepimpinan saya Bagi saya Makan bergizi Untuk anak-anak Dan ibu hamil Ini adalah Strategik Yang tidak mendukung Hal ini Silahkan keluar Dari pemerintah Yang saya pimpin Kita satu tim Harus yakin Semuanya Ini bagian Daripada Rencana Kebangkitan Banka Indonesia Kegiatan-kegiatan Yang Terlalu Seremonial Terlalu Banyak Seminar Terlalu Banyak Suara Seheran Terlalu Banyak Konferensi Terlalu Banyak Menjalin Luar negeri Mau Menikulangi Kita Beri contoh Fokus kita adalah Pembangunan ekonomi Kejahatan Terlalu Jangan Ada Tidak ada Itu dibanding Belajar Panuka Penegara lain Saya minta Efisien Saya minta Kudus Keuangan Saya minta Semua Menteru Saya minta Semua Menteri Terusuri lagi Alokasi APBN Pelajari lagi Di Pelajar lagi Bergerak Kau Sudah Perhatikan Pemerintahan Yang Saya Bentuk Saya Perkuat Pas Ke Presidenan Saya Perkuat Itu Saya Ada Tambah Lagi Badan Pemerintahan Perbangunan Dan Pemerintahan Tugas Mereka Memonitor Semua Program Semua Proyek Yang Kita Kan Belajarkan Saya Minta Menteri Keuangan Saya Minta Semua Menko Saya Minta Semua Menteri Terusuri Lagi Alokasi APBN Pelajari Lagi DIPA Pelajar Lagi Saya Minta Detail Kegiatan Kegiatan Yang Terlalu Seremonial Terlalu Banyak Seminar Terlalu Banyak Sarasehan Terlalu Banyak Konferensi Terlalu Banyak Perjalanan Luar Negeri Mohon Dikurangi Kita Harus Memberi Contoh Fokus Kita Adalah Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Kedalam Jangan Mengada-ada Studi Banding Guys Itu adalah Suplikan video Terkait Dengan Pernyataan Dari Bapak Prabowo Subianto Yang Mengingatkan Kepada Semua Menteri Dan Wakil Menterinya Tentu Tentu Segala 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 Penegasan Yang Dengan Dengan Berbagai Macam Sumber Daya Alam Seharusnya Masyarakat Indonesia Itu Hidup Sejahtera Tetapi Karena Keegoisan Yang dimiliki Oleh manusia Maunya Segala Hasil Kekayaan Alam Itu Diperuntukkan Untuk Kepentingan Pribadi Terjadilah Yang Namanya Kasus Korupsi Uang Triliun Rupiah Yang Seharusnya Diperuntukkan Untuk Kesejahteraan Rakyat Untuk Membantu Ekonomi Rakyat Tetapi Pada Akhirnya Dikonsumsi Oleh Pribadi Dan Kelompoknya Dan Itu Seolah-olah Sudah Mendarat Daging Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Sehingga Ketika Saya Mendengar Pidato Dari Bapak Prabowo Ini Saya Berharap Agar Bapak Prabowo Bisa Memujud Nyatakan Ini Selama Bapak Menjadi Orang Nomor Satu Di Bangsa Ini Apa Yang Bapak Katakan Untuk Memberantas Para Koruptor Yang Ada Di Bangsa Ini 100% Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Masyarakat Indonesia Pasti Akan Mendukungnya Dan Besar Harapan Saya Segala Sesuatu Yang Dikatakan Oleh Bapak Prabowo Subianto Ini Bisa Dilaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Oleh Para Pejabat Negara Yang Ada Di Bangsa Ini Dan Satu Permintaan Dari Saya Yang Rakyat Jelata Ini Kalau Bisa Hukum Eksekusi Mati Itu Dilakukan Kepada Semua Pejabat Negara Ataupun Kepada Siapapun Yang Melakukan Tindakan Korupsi Itu Semoga Para Koruptor Atau Ada Orang Orang Yang Mungkin Saat Ini Belum Terpantau Bapak Prabowo Bisa Segera Bertobat Karena Jujur Prabowo Sudah Menunjukkan Karakter Aslinya Tentang Ketegasannya Tinggal Kita Menunggu Aksi Nyatanya Semoga Saja Cuplikan Video Terkait Dengan Pidato Dari Bapak Prabowo Subianto Ini Bisa Menyadarkan Semua Anak Bangsa Yang Ada Di Republik Ini Jauhi Yang Namanya Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Tetapi Dalam Pidato Tadi Yang Ditegaskan Oleh Bapak Prabowo Subianto Adalah Korupsi Partai Gerindra Kadir-kadir Dari Partai Gerindra Harus Menjadi Contoh Sebagai Suri Teladan Sebagai Garda Terdepan Untuk Memperantas Korupsi Di bangsa Ini Begitulah Kira-kira Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita yang Raja Lata Harus Berani Untuk Bersuara